Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, malam buat semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah jaringan komputer untuk pertemuan minggu ke-10. Di minggu ke-10 ini kita akan membahas tentang dynamic routing. Untuk pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan minggu ke-9, kita sudah membahas tentang konsep routing, kategori routing, baik itu distance vector, mapling state, kemudian kelebihan dan kekurangan dari static routing dan dynamic routing, dan sebagainya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus pada pembahasan tentang materi dynamic routing. Untuk memperjelas dan mempermudah saya dalam menjelaskan dynamic routing, akan saya buka dulu slide yang sudah saya siapkan. Akan saya share dulu routing dinamis. Kita jalankan dulu. Baik, kita akan membahas tentang routing dinamis. Bagaimana, apa itu routing dinamis? Routing dinamis tentunya ini sangat berbeda dengan routing static, static routing, dimana static routing seorang administrator itu memiliki tugas yang sangat kompleks, yaitu mengalokasikan IP di setiap device, dan kemudian nanti menginputkan entry route atau tabel routing di setiap router secara manual, secara statis. Dan jika ada kesalahan, maka routing itu akan harus kita periksa satu persatu routernya dan seterusnya, sehingga nanti akan merepotkan. Dan bedanya seperti apa di dynamic routing, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Dynamic routing protokol, yaitu cara membuat tabel routing secara dinamis, di mana tabel routingnya bisa berubah-ubah secara otomatis jika topologi jaringan itu berubah. Dan ini artinya adalah dynamic routing ini bersifat adaptif algoritma. Algoritma yang bersifat adaptif menyelesaikan dengan router yang terhubung dalam jaringan. Kemudian pemilihan jalur ditentukan oleh protokol secara otomatis pada saat jaringan berubah. Jadi nanti jika jalur itu broke atau break, di mana di situ ada alternatifnya, maka ada proses file over, dan akan dicarikan jalur yang baru, new route, untuk bisa mencapai ke destinasi. Nah ini dynamic routing. Kemudian dynamic route, routernya itu dynamic. Function dari, fungsi dari protokol routing dynamic, karena tadi dynamic routing itu menggunakan protokol routing. Protokol routing nanti ada beberapa macam, dan akan saya bahas di belakang, di selanjutnya. Dynamically share information between router. Share dinamis, membagi, berbagi informasi di antara router. Yaitu prosesnya dari dinamis, tidak statis gitu ya. Dinamis itu berarti bisa adaptif tadi. Automatically update routing tabel untuk bergiging. Jika topologinya berubah, routing tabelnya akan update secara otomatis. Setelah pada topologi jaringannya berubah, routernya ada yang down, dan seterusnya, nanti akan otomatis itu akan mengupdate tabel routingnya. Kemudian menentukan base path ke destinasi. Jadi fungsi dari dynamic routing ini juga menentukan base path ke destinasi. Tadi kalau misalkan routernya terputus atau down, maka akan mencarikan router alternatifnya. The base path, jalur the base route atau the base path. Kemudian tujuan dari dynamic routing protocol adalah untuk menemukan remote network. Di router kita konfiguraskan menggunakan protokol routing, di mana di situ nanti tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menemukan jaringan di luar jaringannya. Jadi kalau jaringan, untuk mengakses ke dalam jaringan tidak membutuhkan router. Tapi kalau sebuah jaringan ingin mengakses ke jaringan luar atau remote network, maka di situ membutuhkan device namanya router, dan di situ berfungsi sebagai routing, mencarikan atau menemukan remote network, dan di situ dipilihkan menentukan base path-nya ke destinasi. Kemudian maintaining up-to-date routing information. Karena tadi perubahan topologi akan bisa menghabiskan secara otomatis, berarti di sini untuk memelihara up-to-date routing informasi. Choosing the base path to destination network, memilihkan jalur terbaik untuk menuju ke network tujuan, ke tujuan yang ingin dituju dari pesan yang dikirimkan. Kemudian ability to find a new base path. Memiliki kemampuan untuk menemukan jalur terbaik yang baru, jika current path yang ada itu adalah sudah tidak tersedia. Makanya di sini tadi ada istilah file offer. Jika ada kegagaran, maka akan dicarikan the new base path-nya. Router dynamically update ini ya. Langsung update ini ya. Router dynamically pass update. Kemudian IP routing tabel gitu ya. IP router routing tabel. Seperti yang telah sudah bahas kemarin, bahwa setiap router itu pasti punya yang namanya tabel routing. Di mana tabel routing itu menggambarkan jaringan-jaringan yang bisa terhubung atau terjangkau oleh router. Sehingga nanti pesan bisa akan dilalukan dan bisa dikirimkan ke destinasinya. Ada tiga jenis router dalam routing tabelnya. Dalam routing tabel itu ada tiga jenis. Ada directly connected. Direct connected itu artinya alamat jaringan yang otomatis ditambahkan dalam router. The route, router, jalur. Yang setelah otomatis ditambahkan oleh router. Di mana menyediakan interface yang aktif dan untuk addressing. Yang memiliki address. Di sini R1 itu directly connected dengan jaringan 192.18.10.0 dan 209.165.200.224. Ini directly connected. Tetapi router 1 itu tidak menjangkau remote network. Ini kan di luar jaringannya. Ini kan satu jaringan. Ini satu jaringan. Dan dihubungkan dengan router. Sehingga nanti jaringan ini dan jaringan ini sudah terhubung. Terhubung langsung. Nah, kemudian di sini tidak mengetahui ini. Tidak mengetahui ini. Maka di sini namanya remote network. Kalau remote network, nanti bisa dikonfiguraskan router. Routingnya itu dikonfiguraskan dalam router. Routernya ini dikonfigurasikan. Ini dikonfigurasikan untuk mengenal ini. Artinya di sini, kalau itu remote, bisa dilakukan konfigurasi routingnya dengan secara manual. Namanya static routing. Kalau dynamic, namanya dynamic routing. Yang seperti akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ada juga yang satu namanya default route. Default route. Di mana jika kita mau memforward pesan, all traffic to specific direction, untuk IP tujuan, ke destination-nya, ke network address-nya, tujuan. dan tidak ada yang match dengan routing tabel. Di mana kita mengirimkan, tapi di tabel routing itu tidak tersedia. Tidak ada. Kalau tidak tergambar, tidak ada dalam tabel routing, tentunya kan tidak bisa di-forward. Dia di-forwardkan pesannya itu. Tapi ini bisa tetap di-forwardkan dengan menggunakan default route. Default route nanti ada 0.0.0.0.0. Itu sebagai default route. Kemarin kita sudah bahas apa itu default route. Dan nanti pesan akan disampaikan ke router itu yang sudah di-konfigurasi sebagai default route. Dan nanti tanggung jawab pesan itu disampaikan ke tujuan oleh tanggung jawab router yang sudah menerima forward pesan dari router pengirimnya. Jadi akan seperti itu dan akan dicarikan nanti routernya menuju ke destinasinya. Kemudian ini ya, kemarin kita sudah bahas static routing. Di mana static routing itu harus di-konfigurasi-konfigurasi secara manual. Kemarin kita sudah bahas. Harus disesuaikan secara manual oleh administrator ketika ada perubahan topologi. ya kalau topologinya berubah ada routernya break atau down ya jalurnya berubah maka harus di-konfiguraskan ulang secara manual ya. Ini good for small network ya. Bagus untuk yang skalanya kecil networknya. Karena kalau besar nanti pasti administrator akan kesulitan untuk me-konfigurasikan setiap router satu per satu dan seterusnya. Kemudian often used in conjunction with a dynamic routing ya. sering digunakan bersamaan dengan dynamic routing protocol untuk meng-konfigurasikan default route. Ya default route. Jadi untuk default route tadi ya. Di mana ketika alamat yang dituju itu tidak ada di tabel routing. Ya maka disitu kita bisa meng-konfigurasikan router itu sebagai default route. Ya dengan alamat default route-nya tadi. Dengan ini ya. Bersama dengan dynamic routing tadi. Nah ini. Kalau gambarannya ini ya. Kalau gambarannya bisa kita lihat di sini. Misalkan ini ya. Ini router satu ya. Router satu itu ingin menjangkau jaringan ke ini. Ke serat 10.1.1.0. Tentunya ini kan belum terjangkau gitu ya. Karena di tabel routing tidak tidak kenalnya. Tidak menjangkau ya. Belum diperkenalkan. Maka disini harus kenalkan jaringan ini. Maka disini selain R1 ini kenal langsung dengan jaringan 192.168.10.0. Dan 209.165.224. Ini hanya kenal itu dulu. Itu saja dulu. Pada saat R1 ini dinyalakan. Kemudian. Karena ini mau mengirimkan ke jaringan yang ada di sini. Ke 10.1.1.1.0. Maka ini harus dikenalkan ke R1. Caranya. Kita kalau statik. Nanti ditambahkan. Ditambahkan IP route. 10.1.1.0. Subnetnya 255.255.255.0. Ini kemudian VIA-nya. VIA-nya ini gateway-nya adalah ini. Melalui ini. 209.165.200.225. Melalui sini. Sehingga nanti peran itu akan diterima oleh R2 ini melalui IP-nya ini. Interface-nya ini. Dan R2 inilah yang akan meneruskan paketnya ke tujuannya. Tujuannya ke mana? Tujuannya adalah ke jaringan ini ke spesifik IP-nya berapa nanti. Nanti diserahkan ke sini. R2 dan R2 ini akan meneruskan ke jaringan ini. Dan tugasnya jaringan inilah yang nanti akan mengirimkan ke tujuan. Karena ini kan network address. Ke host tujuannya. Host tujuannya misalkan PC2.10 ini. Berarti nanti 10.1.1.10. Maka tugasnya jaringan inilah yang akan menyampaikan ke spesifik address 10.1.1.1.0. Ini adalah static routing. Jika nanti di static routing ternyata disini broke atau break atau down misalkan R2-nya down. Maka disini kalau nanti bisa jadi menggunakan ini ya default route. Default route disitu. kalau kita R1 ini dikonfiguraskan kalau default route nanti akan ini ya. Dan karena ini break nanti akan file over juga ya. Karena ini ada alternatif maka jika ini fail maka akan di over ke R3. Sehingga nanti bisa menuju ke R3 baru nanti ke sini ya. Ke interface-nya ini. Ini kan interface yang rusak ini ya. Yang down. Yang tidak berfungsi. Maka nanti bisa ke sini ke sini terus ke sini ya. Bukan lewat interface ini. Misalkan interface-nya ini yang lagi tidak berjalan dengan normal seterusnya. Ini adalah yang namanya file over. Kemudian disini kita masuk ke dynamic routing. Dynamic routing seperti yang kita bahas di awal bahwa dynamic route automatically secara otomatis akan menemukan remote network. Karena setiap router sudah di-install di-konfigurasikan protokol routing-nya. Maintenance maintains update up-to-date information. Seperti kita sudah lihat tadi ya. Up-to-date kalau topologinya berubah maka type routing-nya akan juga berubah. Choose the best path to the destination. Find the new best path when there is topology change. Jadi dynamic routing bisa juga share static default route with the other routers. Ini tadi ya. Nanti disini kalau misalkan pressure base path-nya ini. Tapi ini break maka akan mencari jalur baru seperti ini. Kemudian disini ada dynamic routing protocol. Ada berbagai macam dynamic routing protocol. Disini ada beberapa yang saya sebutkan. Ada open shortage path first atau SPF. Ada routing information protocol atau RIP. Border gateway protocol atau BGP. Intermediate system to intermediate system. Intermediate system di sini order to intermediate system atau ESIS. Ada interior gateway routing protocol EGRP dan enhanced interior gateway routing protocol atau EIGRP. Ini ada beberapa routing protocol yang kita akan sedikit bahas berkaitan dengan pembahasan dynamic routing. Tadi kita jelaskan bahwa fungsi dynamic routing digunakan secara otomatis untuk informasi routing membuat file over connection dan load balancing. apa itu file over kita sudah jelaskan dan ini ada juga yang namanya load balancing. Secara otomatis membentuk informasi routing tadi sudah kita jelaskan jika terjadi perubahan topologi akan secara otomatis membentuk informasi routing yang baru. Ini kita bahas ada tadi nanti dibedakan jadi dua protokol routing untuk dynamic routing jadi ada interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Interior gateway protocol itu disingkat IGP dan exterior gateway protocol EGP. Interior itu ke dalam autonomous system kalau EGP keluar antar autonomous system antar autonomous system nanti menggunakan protokol EGP. Pada jaringan besar dikenal dengan penggunaan autonomous system atau domain routing disingkat dengan AS. autonomous system itu merupakan kumpulan router yang berada di bawah satu kendali administrator dan menggunakan strategi routing yang sama. Jadi satu autonomous system itu menggunakan strategi routing yang sama menggunakan protokol yang sama dan itu di bawah satu kendali administrator. Contohnya disini sebuah autonomous system adalah pada jaringan kampus yang merupakan kumpulan dari berbagai jaringan misalkan disini biasanya adalah jaringan-jaringan fakultas dimana disitu di bawah satu kendali administrator dan pastinya menggunakan strategi routing yang sama atau menggunakan protokol routing yang sama. Contoh yang lain adalah autonomous system itu digabarkan dalam sebuah jaringan ISP dimana ISP itu tentunya memiliki banyak IP publik yang bisa didistribusikan ke banyak customer dan disitu punya jaringan masing-masing yang tadi dari beberapa jaringan pelanggan namun tetap digedalkan oleh administrator dari ISP tersebut. Jadi strategi routingnya akan sama menggunakan protokol routing yang sama jika nanti terhubung ke autonomous system yang lain maka akan menggunakan exterior gateway protocol dan disitu gambarannya nanti akan seperti ini. Contoh tadi berdasar penggunaan autonomous system yang tadi dibedakan menjadi dua yaitu interior gateway protocol atau EGP dan exterior gateway protocol atau EGP Contoh dari interior gateway protocol adalah RIP routing information protocol ada EGRP ada OSPS open shortage path dan ISCS intermediate system to intermediate system Kemudian ada exterior gateway protocol EGP yang adalah protokol routing yang digunakan pada router-router yang berasal dari autonomous yang berbeda Jadi autonomous system dan autonomous system yang lain itu bisa terhubung dengan menggunakan protokol EGP Contoh penggunaan EGP dapat dilihat jika kita ingin melakukan routing antar kampus atau antar ISP Tadi kita gambarkan bahwa satu autonomous system itu bisa tergambarkan dari listrik jaringan kampus dan jaringan ISP Satu-satunya protokol routing yang digunakan adalah border gateway protocol atau BGP Nah ini contoh penggunaan EGP dan EGP EGP atau interior gateway protocol dan EGP adalah exterior gateway protocol Disini ada dua autonomous system Autonomous system Autonomous system Disini satu autonomous system pasti akan menggunakan setelah routing yang sama atau protokol routing yang sama misalkan disini pakai OSPF Open Source Space Post dan pertanyaan plus BGP karena ini terhubung antar autonomous system maka disini ada border gateway protocol Disini juga sama nanti ini pakai enhanced EGRP EGRP tadi enhanced interior gateway routing protocol interior gateway protocol enhanced interior gateway routing protocol maka disini di autonomous system ini menggunakan EGRP dan untuk bisa terkoneksi ke autonomous system yang lain maka menggunakan BGP karena ini BGP adalah satu-satunya protokol yang bisa menghubungkan antar autonomous system antar ISP antar kampus dan sebagainya kemudian disini ada classmul dan classless dalam mengirimkan update routing beberapa protocol routing hanya mengirimkan informasi navigate address navigate address saja yang digunakan adalah alamat jaringannya atau network address dimana disitu nanti tugasnya jaringan itulah yang nanti akan meneruskan ke host yang dituju tanpa menyertakan subnet mask atau prefix jaringan yang dikelulahnya protokol routing yang tidak menyertakan subnet mask pada saat pengiriman informasi routing disebut protokol routing class full kalau tidak ada prefixnya berarti itu class full artinya nanti selas 8 16 24 kalau yang menyertakan prefix nanti namanya classless kita bisa menggunakan prefix 17 19 25 26 dan seterusnya yang termasuk protokol class full adalah RIP versi 1 routing information protocol kemudian interior gateway routing protocol sedangkan yang merupakan protokol routing classless itu routing information protocol versi 2 enhance interior gateway routing protocol open shortage path protocol intermediate system to intermediate system protocol protocol dan juga border gateway protocol kemudian metric kemarin kita sudah membahas juga metric ini digunakan untuk menentukan the best path di mana antara distance factor dan link state kategori routing distance factor dan link state itu berbeda untuk penggunaan metricnya untuk menentukan the best path atau the best route metricnya ada pun berbagai jenis metric yang digunakan oleh protokol routing adalah menggunakan hope count jumlah dari hope ini biasanya digunakan oleh distance factor di mana di sini akan menggunakan menghitung jumlah lompatan atau hope untuk mencapai remote network atau di luar jaringan menjangkau alamat di luar jaringannya jumlah lompatan terkecil merupakan nilai yang terbaik kemudian bisa menggunakan cost kalau cost tentunya juga yang memiliki terkecil nilai terkecil bandwidth kalau bandwidth ini memiliki nilai yang terbesar yaitu yang dipilih karena kalau bandwidthnya kecil tentunya akan semakin lambat dan jalurnya tidak the best nanti pasti bandwidth akan dipilih yang terbesar kemudian load load tentunya dipilih yang terkecil jika load yang dijadikan metric maka protokol routing menghitung beban dari setiap path dan akan menjadikan beban terkecil sebagai the best path delay delay juga terkecil reliability tentunya yang terbesar terbesar kehandalannya misalnya sharing terjadi error atau kegagalan dalam link tersebut nilai reliability terdiri akan menjadi the best path ini kita protokol-protokol routing tadi menggunakan beberapa satu metrik atau beberapa metrik gabungan antara beberapa parameter atau indikator di sini contoh di sini routing metriknya untuk protokol routing information protocol itu menggunakan disinfector metodnya pakai hope count jumlah hope count igrp dan eigrp interior gateway routing protocol dan enhanced interior gateway routing protocol itu menggunakan gabungan gabungan antara bandwidth load delay reliability bandwidth yang terbesar load yang terkecil delay yang terkecil reliability yang terbesar misalkan kalau OSPF dan EICS itu menggunakan metodnya cost berdasarkan bandwidth itu untuk routir router Cisco SPF dan EICS dan itu metriknya menggunakan cost kalau cost yang terkecil nah ini routing metrik contoh menggunakan hope count dan bandwidth kalau hope count berarti hope count router sebelahnya router yang terdekat kita menggunakan router yang terdekat jalurnya pasti contoh disini ada router 1 router 2 router 3 dimana router 1 ke router 2 ini bandwidthnya adalah 6 kbps kemudian T1 sampai 1000 kbps disini PC1 akan mengirimkan ke PC2 PC1 yang terhubung ke router 1 akan mengirimkan PC2 yang terhubung dari router 2 mana yang akan dipilih kalau kita pakai hope count pakai hope count pakai distance vector nanti yang dipilih jalurnya adalah PC1 ini ke R1 terus langsung ke R2 karena ini yang hope countnya paling sedikit hope countnya ada yang 1 misalkan ini 1 2 misalkan kalau yang pakai kalau kita pakai ini jalur R1 R1 2 3 akan ada 3 hope maka disini kalau distance vector akan memilih R1 langsung ke R2 kalau bandwidth bandwidth ini kan 1000 ini 1000 misalkan ini cuma 56 ini kan lebih lambat nanti ini bandwidthnya lebih besar maka akan lebih cepat lewat sini maka disini berdasarkan bandwidth ini biasanya algoritmanya adalah menggunakan link state karena R1 R2 R3 ini sudah memiliki tabel memiliki gambaran topologi keseluruhan dan dimana disitu sudah ada kalkulasinya cost-costnya bagaimana kalau misalnya R1 itu akan menjaga R2 costnya berapa R1 ke R3 costnya berapa karena disini sudah ada database-nya ada pohon keputusan disini untuk menuju mana yang terbaik jalurnya itu yang pakai link state dan pakai link state itu contohnya OSPF yang menggunakan bandwidth dan ini biasanya diterapkan di router Cisco misalkan jadi kalau yang diservektor nanti PC1 ke router 1 dan langsung ke router 2 ke PC2 kalau yang OSPF nanti akan ke R1 dulu ke R3 dulu baru ke R2 ini bedanya seperti itu jadi strategi algoritma dari routing protokol gambarannya seperti itu kalau misalkan tadi menggunakan RIP routing information protokol yang menggunakan shortage bad paste-nya berdasarkan jumlah hub-nya atau lompatannya kalau SPF memilih shortage space berdasarkan dari bandwidth-nya contoh disini RIP nanti kalau misalnya ada komputer disini nanti ada 1, 2, 3 kalau yang ini hub-nya 4 maka RIP itu akan memilih the best path-nya adalah yang jalur sini untuk menuju ke jaringan kesini ini karena perbedaan hub-nya lebih kecil dari lebih kecil yang RIP lebih kecil yang disini maka yang dipilih adalah yang jalur ini kemudian kalau SPF beda ini kan bandwidth-nya kecil tentunya akan lambat nanti dibandingkan disini walaupun ini 4 1234 atau dari sini 1234 1234 ke sini itu ini lebih besar bandwidth-nya sehingga akan lebih cepat maka yang dipilih untuk SPF open shortage path-force akan memilih jalur ini bukan jalur yang di atas kemudian ada istilah load balancing load balancing apabila terjadi ada berapa path dan itu terjadi jika terdapat dua atau berapa path yang memiliki nilai metrik yang sama jika kondisi terjadi maka router akan menggunakan keseluruhan path tersebut untuk mencuri remote network jadi router itu kalau menggunakan protokol routing dynamic akan secara otomatis nanti kalau misalkan ada jalur jalur ada alternatif ada dua jalur misalkan disitu akan mengatur router itu akan melakukan load balancing dimana load balancing ini nanti menggunakan keduanya tadi kondisi disebut dengan load balancing menggunakan seteluruhan path yang memiliki router menuju ke jaringan yang dituju seperti itu namanya itu load balancing bisa dipahami kemudian ada administrasi distance administrasi distance ini digunakan untuk menentukan entry route mana yang digunakan men-forward paket dimana administrasi distance ini merupakan nilai kepercayaan terhadap sesuatu entry route route yang di-inputkan nanti disitu semakin kecil nilai entry route maka semakin besar nilai kepercayaan semakin tinggi kemudian router akan menggunakan entry tersebut dan nanti menentukan router yang dipilih karena semakin kecil akan semakin percaya nilai AD dapat dibilang dari 0 sampai 255 protokol routing memiliki AD default masing-masing ini default administrasi routenya kalau di-connected route pasti 0 itu yang dipilih nanti karena langsung lewat situ yang terhubung langsung mesti static routing 1 EGRP 5 dan selanjutnya ini ini adalah yang menentukan tingkat kepercayaan tingkat kepercayaannya ada administrasi distance kemudian di sini basepad kalau basepad dirangkum kalau basepad menurut RIP nanti yang atas basepad yang menurut OSPS itu yang bawah jadi bisa dipahami antara ini dan RIP ini menggunakan distance vector OSPS itu menggunakan link state ada beberapa protokol yang menggunakan kategori adalah kategori dari distance vector protokol dan nanti juga yang listed protokol dimana di situ adalah kategori routing untuk kategori untuk routing seperti itu ini contoh latihan ini ada dua router dimana di sini ada LAN kemudian di sini kalau LAN tidak sampai ke router karena tidak ingin menghubungi di luar jaringan ini hanya sini kalau misalkan ini nanti di konfigurasi ini akan di konfigurasi hostnya adalah IP nya berapa netmask nya berapa kemudian nanti di situ harus ditambahkan default gateway nya default gateway nya adalah interface sini kemudian router router juga di konfigurasi kan nanti router ini akan mengenal jaringannya ini dan jaringannya ini secara langsung saat router ini dinyalakan tetapi router ini tidak akan tahu jaringan ini maka jaringan ini harus dikenalkan ke router sini sama juga router 2 ini jika dinyalakan akan mengenal langsung jaringan yang lokal ini dan jaringan ini tetapi tidak tahu jaringan ini untuk latihan silahkan ini dikonfigurasi semuanya host ini dikonfigurasi IP address subnet mask dan default gateway nya kemudian router nya juga dikonfigurasikan nanti dari connected nya ini ke sini dan ini dikenalkan IP IP root nya lagi IP address untuk dirutkan lagi IP root nya dirutkan ke sini dikenalkan ini ini dikenalkan ke sini ini sama nanti dikenalkan ke sini seperti itu ini dikonfigurasi juga nanti ini setiap host juga dikonfigurasi coba ini sebagai latihan sekali lagi kalian bisa menggunakan paket Cisco paket research dan nanti bisa disimulasikan itu dan tentunya kalian sudah belajar IP address versi 4 dan IP address versi 6 bisa menggunakan IP address versi 4 dulu tidak apa-apa nanti bisa disimulasikan menggunakan paket research semuanya ini bisa terkoneksi dan ini sudah saya kasih contoh di penggunaan Cisco paket research dan nanti bisa dipelajari kemudian ini ini lebih kompleks lagi kompleks kompleks lagi dimana disini ada lane 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 nya ini misalkan ada dimana di gedung A ini di gedung B ini gedung C misalkan disini ada router 1 router 1 terhubung langsung dengan lane 1 dan disini nanti akan dikonfigurasi tentunya ini host nya dikonfigurasi ada IP nya subnet mask nya dan gateway nya nanti disini gateway nya disini anda bisa gateway nya ya pastinya satu kelas dengan ini satu kelas dengan ini satu satu alamat jaringan dengan ini kalau misalkan ini ini diidentifikasi apa misalkan host ini misalkan ini juga salah satu host karena yang bisa di-design ke device kan yang host yang IP valid host nya kalau webcast sama network webcast gak boleh habis itu nanti router 1 juga di router 1 ini akan dikonfigurasi juga dimana router 1 ini secara otomatis mengenal jaringan ini dan jaringan ini router 1 tidak kenal jaringan ini maka disini router 1 dikenalkan jaringan ini maka disini ditambahkan IP root nya ke sini ini berarti berapa ini ini kalau misalkan 5, 6 network alamat network nya berapa ini misalnya 22 4 4 disini berarti berarti nanti dikenalkan 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 ini 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 dikenalkan ini melalui mana nanti gilipnya adalah ini kemudian nanti ini juga sama ini otomatis kenal ini otomatis kenal ini tapi ini tidak kenal ini ini tidak kenal 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 ini makanya semuanya harus dikenalkan harus semuanya dikenalkan gambarannya saya akan kasih clue untuk mengerjakan soal ini ya R1 dan R2 saja gitu ya. R1-nya itu konfigurasi routernya. Bagaimana kalau ini Anda tinggal Anda cari ya untuk broadcast address-nya network address, IP valid ring host address-nya, kemudian broadcast address-nya gitu ya. Kemudian nanti kita bisa mengkonfigurasi berapa Anda kasih alokasi IP di sini ya sesuai dengan host yang ada di sini, valid host-nya tadi di sini ya. Bisa bebas ya tapi masih dalam satu subnet gitu ya. Kemudian ini juga sama-nya juga sama ya dicari network address, host address dan juga broadcast address ya. Kemudian di R1 ini ya tentu kita harus mengkonfigurasi untuk mengenal jaringan ini, jaringan ini, jaringan ini, jaringan ini, jaringan ini, jaringan ini gitu ya. Jadi gambarannya itu akan seperti ini ya. Jadi saya pindah dulu tabel routing 1 ya nanti akan mengenal jaringan ini ya jaringan 1, 6, 0, 1, 70, 1, 80, 1, 9, 2 karena ini kalau kita cari ya network address-nya adalah 1, 9, 2 ya space 27 ini 1, 9, 2 network address-nya. Kemudian ini daily connected ya ini directly connected ya. Jaringan ini sama jaringan ini itu daily connected ke R1. Maka hoop-nya adalah 0. Ya hoop-nya adalah 0. Kemudian ingin mengenal sini ya, mengenal ini. Maka di sini akan ditambahkan ini ya 2, 2, 2, 4. Di sini 4. Ya di sini 4. Kemudian nanti via-nya mana? Via-nya adalah 1, 1, 1, 2. Ini ya 1, 1, 2. Ya hoop-nya berapa? Ya nanti 1. Ya hoop-nya 1. Ya sama nanti ini juga dikenalkan ini ya. Maka 3, 3, 3, 3, 8. Ini network address-nya adalah 8. Nanti via-nya sini ya 1, 1, 1, 2. Dan juga nanti hoop-nya adalah 2. Sama nanti seterusnya sampai selesai ya. Sampai selesai. Nah tabel rootin 2 juga sama. Tabel rootin 2 nanti harus dikenalkan dengan sini, 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 sini. Ini juga dikenalkan dengan sini, dan sini, dan seterusnya ini. Ya nanti 1, 1, 1, 0, day connected. 2, 2, ini day connected. Maka untuk dikenalkan ke sini, maka hoop-nya 1. Nanti abis itu ini dikenalkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Nanti tabel rootinnya kan seperti ini. Nah ini silahkan diteruskan sampai selesai gitu ya. Karena nanti akan, kemampuan besar akan dimunculkan dalam UAS juga ini ya. Bagaimana kemampuan Anda untuk bisa memahami konsep rootin dan bisa mengkonfigurasi rooter ya secara manual nih saya statis ya. Kalau sangat dinamis kan tadi diambil alih oleh protokol rootin ya. Sehingga tidak harus, ini ya, karena kita sudah tidak memiliki tanggung jawab untuk menghandle, mengkonfigurasi rooter ya. Kalau kita menggunakan tabel rootin. Nah untuk menggunakan protokol rootin seperti itu ya. Jadi ini materi kita ya pada kesempatan kali ini ya materi minggu ke-10 kita bahas tentang dinamik rootin gitu ya. Saya harapkan kalian sudah mulai paham betul tentang konsep rootin ya, konsep statik rootin dan juga konsep dinamik rootin ya. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan rootin ya. Karena sekali lagi kalau kita belajar jaringan tentunya kita tidak belajar jaringan lokal saja gitu ya. Kita harus bisa mengakses jaringan luar, jaringan remote, dan kita bisa terhubung dengan internet dan sebagainya-sebagainya. Itu tentunya menggunakan yang namanya rooter ya. Baik, sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas pererangan. Kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.